Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua para penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Berjumpa kembali bersama mimpinnya yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Dimana di episode kali ini Nopia akhirnya jujur dan mengatakan yang sebenarnya kepada ibu Indri Setelah ibu Indri mengetahui jika Nopia sudah mendatangi kantor pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim ya guys Dan sepertinya Nopia pun terpaksa mengatakan semua alasan dirinya mengugat cerai hakim ya guys Jika selama ini hakim sudah berselingkuh dengan sahabat Nopia Meskipun hakim yang terus memohon kepada Nopia agar Nopia tidak menceritakan perselingkuhannya kepada orang tuanya ya guys Tapi Nopia tidak ada pilihan lain karena tidak ada lagi alasan yang kuat selain Nopia berkata yang sebenarnya kepada orang tua hakim Dan sepertinya ibu Indri pun akan merasa sangat terkejut dan sangat tidak menyangka jika hakim melakukan hal yang sangat memalukan tersebut ya guys Dan pastinya Pak Wijaya pun maupun ibu Indri akan memaklumi dengan semua keputusan Nopia saat ini Karena mereka pun tahu jika hakimlah yang sudah mengkhianati pernikahannya Wah guys tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana terlihat di trailer untuk episode malam nanti Novia yang bertemu dengan Jeffrey di sebuah restoran Disitu Novia pun sempat ingin menanyakan tentang kebakaran di sebuah restoran beberapa waktu lalu Dimana Novia ingin menanyakan apakah benar yang dikatakan oleh Brian Jika Jeffrey lah yang sudah menyelamatkan Novia waktu itu ya Tapi di lain sisi Tami yang datang yang sudah sangat bersemangat jika dirinya akan mengajak Novia untuk merayakan ulang tahunnya Tapi Tami disitu dibuat terkejut saat melihat Novia sedang bersama seorang wanita yang Novia panggil mama Disitu Tami pun mulai teringat jika wanita itu adalah ibunya hakim ya Dimana Novia pun membahas jika dirinya sudah mengajukan surat gugatan cerai untuk hakim Tami yang panik Tami pun segera memberitahu hakim jika saat ini Novia sudah menceritakan semuanya kepada ibu hakim ya Jika benar Novia sudah mendatangi kantor pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai Dan sepertinya di episode nanti malam pun orang tua hakim Akan mengetahui jika selama ini hakim sudah mengkhianati Novia ya guys Wah guys tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya Maka dari itu saksikan terus sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share Dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton